Intro Jadi sebenarnya pada saat ada seorang mediti atau seorang yang sudah positif covid pada saat yang dibangsal kita sudah melakukan pengamanan sebenarnya jadi pada saat dibangsal petugas kita dari kamar jenazah datang itu sudah membawa peralatan untuk melakukan disimpetan terhadap jenazah tersebut sehingga jenazah yang ada dibangsal di setiap lubang-lubang tubuh dan juga di tempat yang ada luka sudah akan ditutup dulu dengan menggunakan kapas yang sudah diberi disimpetan seporin ataupun hormonan lumi kemudian setelah itu jenazah akan dimasukkan di dalam kantong plastik baru setelah itu jenazah didisimpetan dengan tadi sebelumnya pada saat jantang selalu diberikan kapas tadi jenazah juga disimpetan dulu jadi jenazah didisimpetan dulu kemudian semua lubang-lubang pada organ tubuhnya dan semua luka-luka yang ada yang terbuka akan ditutup dengan kapas yang ada disimpetannya setelah itu jenazah kembali disimpetan baru kemudian dimasukkan di dalam plastik setelah dimasukkan di dalam plastik jenazah akan didisimpetan lagi baru kemudian jenazah akan dimasukkan di dalam kampung jenazah kemudian kantong jenazah itu pun akan disimpetan baru setelah itu akan dimasukkan di dalam rangka dan dibawa ke kamar jenazah begitu sampai di kamar jenazah maka jenazah juga akan dilakukan disimpetan lagi setelah dilakukan disimpetan kemudian jenazah akan dilakukan pangkutian atau dilakukan penatauan jenazah sesuai dengan agama yang mereka anu jadi menurut perbuatan yang terbaru setelah sampai di kamar jenazah maka jenazah akan dilakukan bukti atau biasanya kalau yang berkampusnya akan dilakukan tayang kemudian setelah itu jenazah akan dikapani jadi disujilah mulai dikapani pada saat dikapani itu pun sebenarnya dengan lapangan disimpetan lagi kemudian ada plastiknya dimasukkan dalam plastik plastik yang tadi sebenarnya plastik yang dari bangsal tadi sebenarnya tidak dilepas lagi tetapi langsung ditaruh dikapani setelah dikapani kemudian jenazah akan dilakukan penyucian setelah itu jenazah akan dimasukkan di dalam kantong jenazah setelah dimasukkan dalam kantong jenazah kantong jenazah akan ditutup kemudian dilakukan sleep apa prepping sleep jadi benar-benar dibuat dengan alat yaitu biasanya kita menggunakan kardai insulasi supaya jenazah ini benar-benar aman tidak akan ada bisa cairannya keluar baru setelah itu kemudian disemprot lagi dengan disimpetan baru jenazah akan dimasukkan di dalam peti peti setelah jenazah dimasukkan dalam peti disemprot lagi dengan disimpetan baru kemudian peti itu akan ditutup penutupannya pun di dalam penutup jenazah itu juga dilakukan dengan silikon kemudian juga akan dipaku kemudian setelah dimasukkan setelah selesai baru kemudian peti jenazah itu pun akan disimpetan lagi sebelum kemudian dilakukan pemakaman kalau nanti pada saat akan dilakukan pemakaman kemudian dinaikan di dalam ambulan maka sebelum dilakukan ambulan pun peti itu juga akan disimpet lagi dengan disimpetan sebenarnya kalau di pemakaman hanya sebenarnya APD yang secara standar saja jadi menggunakan masker dan kemudian juga menggunakan sarung tangan biasanya itu yang dilakukan dan biasanya kalau memang ada karena kalau rumah sakit mampunya kita menggunakan goon saja tapi sebenarnya itu hanya untuk pelindungan terhadap dirinya dirinya sendiri si petugas bukan lagi terhadap si kepada jenazah tetapi ada kemungkinan terpulai dengan orang yang lain pada saat dia diluar berhubungan dengan yang lain jadi sebenarnya pada saat pemakaman kalau kita akan memakamkan yang akan memakamkan itu pun sebenarnya menggunakan APD seperti masker dan juga menggunakan sarung tangan kalau sebenarnya jenazah keluar dari kamar jenazah dia sebenarnya juga dalam kondisi aman karena apa? karena kita sudah melakukan upaya sesuai dengan standar yang ada baik itu standar dari Kementerian Kesehatan atau standar dari WHO sehingga jenazah keluar dari kamar jenazah dalam kondisi aman kenapa? pada saat pemakaman yang memakamkan itu harus mengurangkan APD adalah untuk kepentingan penularan terhadap tim pada saat dia akan memakamkan kita tidak tahu dia seperti apa dan setelah selesai memakamkan diharapkan sih dilepas semua APD-nya kemudian si petugas melepas semua pakaiannya dicuci dengan deterjen dan jangan lupa mandi keramas yang bersih dengan menggunakan sabun jadi sebenarnya gini kita harus yakin kita yakin sebenarnya karena pengurutian jenazah yang kita lakukan di kamar jenazah sudah sesuai standar yang ada di Kepengkes dan juga standar yang ada di WHO sehingga jenazah yang keluar dari kamar jenazah ini sudah dalam kondisi aman jadi masyarakat sebenarnya gak usah takut lagi untuk tidak memakamkan cuma harus diingat dan saya katakan bahwa pada saat penggunaan APD pada saat memakamkan adalah untuk penularan terhadap sesama tim pada saat kita yang melakukan pemakaman tersebut saya petugas kamar jenazah atau kondisi korong masyarakat tersebut selama ini sudah menangani pasien-pasien COVID dengan APD yang lengkap dan Alhamdulillah selama ini kita diberi kesehatan ataupun aman dari permasalahan pernah jadi setelah kita lakukan kita pengambilan dari gaduh-gaduh ke sini kita rupiah sebagaimana mestinya kita ujukan kita rupiah kita bungkus dengan plastik kemudian kita kafani dan di dalam kapanpun sudah ada plastiknya juga lagi terus kemudian kita masukkan ke dalam kantong jenazah yang baru kemudian sudah setelah kita masukkan di kantong jenazah kita disimplantan lagi kemudian kita masukkan ke dalam itu peti kita disimplantan lagi kemudian kita tutup dalam peti terus kita disimplantan lagi sehingga insyaallah sudah aman saya sebagai rohanawan rumah sakit sasito dan saya sudah meyakinkan betul bahwa jenazah yang keluar dari rumah sakit sasito yang sudah di peti itu sudah aman untuk masyarakat di sekitarnya maka kita mengimbo dan menghancurkan seandainya masyarakat ikut untuk merupi untuk merawat untuk pemakaman maka perlu memakai APD kecukupnya yaitu dengan pakai masker maupun pakai sarung tangan itu sudah cukup aman kemudian menurut agama bahwa kita pemakaman jenazah itu perawatan jenazah itu merupakan partukifaya hukumnya jadi apabila ada orang yang tidak memandikan atau bahkan menolak untuk pemakaman itu berarti kita semuanya berdosa besar maka mari kita sama-sama apabila ada saudara kita yang meninggal sebagai mengidap penyakit COVID-19 maka marilah kita kubur dengan sebaik-baiknya dan semoga kita mendapatkan pahala di Rasul Panawah Ta'ala Amin Ya Rupal Alamin Sampai jumpa